METODE BRUSH BIOPSI Ini adalah cara untuk mengambil transbitel dari tiga lapisan sel, yaitu lapisan superfasial, intermediate, dan lapisan basal. Ada pun alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu APD, yaitu handscun dan masker. Selanjutnya alat instrumen standar, ada brush, brushnya seperti ini. Selanjutnya ada glass light. Kasah steril, alkohol 95% Selanjutnya ada label, serta surat rujukan, amplop, dan alat tulis. Selanjutnya, pasien yang ingin kita ambil spesimennya, kita minta untuk duduk di dental unit. Setelah itu, kita nyalakan lampu dental unit. Setelah pasien kita minta untuk berkumur terlebih dahulu. Setelah pasien berkumur, kita mencari akses, kita buka mulut dan mencari akses menggunakan kaca mulut. Pada video kali ini, saya mengambil di lemukosa labia sebelah kiri. Setelah kita mendapatkan aksesnya, kita keringkan menggunakan kaca steril. Setelah itu, kita ambil brushnya, kita lakukan pengambilan menggunakan brush, diputar searah jarum jam 5-10 kali putaran. Setelah sudah, kita letakkan di glass light berlawanan arah jarum jam. Cukup sekali saja. Selanjutnya, kita fiksasi di alkohol 95%. Selagi kita menunggu, kita tulis di label itu nama pasien, jenis kelamin, usia, tanggal pengambilan, dan lokasi pengambilan. Sudah 30 menit, kita ambil glass light-nya, dan kita keringkan. Keringkannya cukup di angin-angin. Selanjutnya, kita labeli glass light-nya. Seperti ini. Selanjutnya, kita kirim ke lab yang menggunakan suatu tunjukkan dan amplop. Mungkin itu saja video pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.